Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo Jong, mengecam kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dan menghina Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara personal. Kim Yo Jong mengancam Pyongyang akan melakukan tindakan yang jauh lebih provokatif untuk merespons kesepakatan tersebut. Pada Rabu 26 April, Biden dan Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yol, bertemu dan mengumumkan kesepakatan deterans nuklir terbaru. Amerika Serikat bakal menerjunkan kapal selam nuklir secara berkala di semenanjung Korea dan meningkatkan intensitas latihan militer antara Washington dan Seoul. Amerika Serikat dan Korea Selatan juga menyepakati konsultasi presidensial bilateral jika serangan nuklir Korea terjadi. Kedua negara pun menirikan sebuah kelompok konsultasi nuklir dan meningkatkan aktivitas pertukaran informasi terkait rencana nuklir atau operasi senjata strategis. Dalam kesempatan tersebut, Biden mengancam Korea Utara bahwa serangan nuklir ke Amerika Serikat atau sekutunya akan menjadi akhir dari rezim pelaku. Sebuah peringatan keras bagi rezim Kim Jong-un yang kerap melakukan tes rudal setahun belakangan ini. Kim Yo-jong menanggapi pernyataan Biden dengan menyebutnya sebagai omong kosong dari orang pikun. Ia juga menyebut Biden terlalu salah perhitungan dan terlalu berani. Kim Yo-jong juga menyebut Presiden Korea Selatan Yun Suk-yul bodoh karena berupaya memperkuat pertahanan Seoul sekaligus aliansi dengan Amerika Serikat. Ia menyebut Yun terlalu mempercayai Amerika Serikat kendati hanya mendapat janji belaka. Menurutnya, angan-angan hayali Amerika Serikat dan Korea Selatan mulai sekarang akan dihadapi dengan entitas suatu kekuatan yang lebih hebat. Demikian berita terkini terkait Joe Biden yang ancam rezim Korea Utara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.